Ini adalah Kang Ape, anak satu-satunya emak. Sama seperti aku, sejak kecil Kang Ape pun tidak pernah lagi merasakan sempurna kasih sayang ke ayah. Ketujukan dan keindahan pagi hari kembali menyapa sebuah desa yang indah di penghujung selatan Jawa Barat. Diwarnai geliat kehidupan masyarakat pesisir, ujung genteng hadirkan panorama yang begitu menawas. Dan kebersamaanku bersama keluarga Mak Kokom pun masih berlanjut. Wah, udah pada bangun ya. Mau lagi nyapu, Mak? Iya, lagi nyapu. Akangnya lagi apa tuh? Lagi ini bikin memakan nikah. Mati bikin tehnya ya? Ini tehnya udah jadi nih, mah tehnya. Iya. Terima kasih ya, Neng. Sama-sama. Ketokannya ini, tehnya. Iya, seneng jadi nge-repotin nih. Di ketokannya lagi bikin apa? Bikin jemparin. Jemparin itu apa? Buat nangkap kita. Oh, kayaknya dari kayu gitu ya? Kayu, dari kayu ini, Neng. Gitu, Neng. Teman ini udah jadi kayak gimana? Ini kayak gini nih. Ini ikan yang kayak gini nih. Oh, ini. Iya. Bisa ini ya? Bisa, itu buat nangkap ikan tuh. Oh, ini yang namanya jam paring. Buat nangkap ikan. Karena saya ada di sini. Jadi si Akangnya bikin yang baru. Coba dong mau bikin caranya gimana ya? Ini, seperti begini nih. Ini yang dibuat dulu. Ini adalah Kang Ape, anak satu-satunya emak. Sama seperti aku, sejak kecil Kang Ape pun tidak pernah lagi merasakan sentuhan kasih sayang sang ayah. Bagi seorang putra milayan, Ape memiliki keahlian yang sama seperti almarhum bapaknya dulu. Yaitu menyelam dan menembak ikan. Ya, alat jam paring inilah yang akan digunakan sebagai senjata penembak ikan nanti. Buat aku, ini adalah suatu hal baru yang patut untuk dipelajari. Nyurutin susu-susnya gampang. Yang penting asal rapih. Setelah selesai membentuk badan senjata, kini saatnya untuk membuat tombak sebagai pelurunya. Nah, sekarang aku mau bikin buat senjatanya nih tombaknya. Ini tinggal dipukul-pukul aja ya Kang? Iya, iya. Bagi atribut pelengkap, KAP menambahkan sebuah kait pelatuk dan pelecutnya yang terbuat dari rangkaian karet. Nah, sekarang senjata dan pelurunya telah siap. Kini saatnya beraksi. Di perairan ujung benteng kemilah, langkah kami pun tertuju. Sebuah bentangan pantai yang kaya akan terbukaran. Kan, kamu disini carikan ya? Iya. Kok kita lo bakal kusir banget sih kan? Ya, apa kan? Kita ada jangka. Masih ada dikannya sih? Banyak. Buat aku, ngebur di laut seperti ini adalah pengalaman pertama dalam hidupku. Apalagi dengan arus sederas ini. Cek banget. Gak kok takutin kayaknya. Aku udah malah. Oke, lanjut menyelam. Sepertinya sudah ada beberapa ekor ikan di hadapan saya. Saatnya menembak. Aduh, maklum nih. Pemberu amatiran. Berbeda dengan angkang, ia tampak lincah saat menyelam menyusuri haram mencari di mana ikan-ikan berada. Dan sepertinya sekor ikan zebra menjadi saat haram pertama. Dengan perlahan lecitan tombak pun sudah terlihat. Dan tombak pun mengenai sasaran dengan tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.